Hai halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di naroches channel di video kali ini saya akan membahas jebakan catur yang bernama fishing pole trap jebakan ini pada umumnya digunakan untuk pemula ke level menengah baiklah kawan-kawan disini kita bermain sebagai hitam permainan dimulai dengan M4 dan E5 kuda F3 dan kuda C6 gajah B5 dilanjut kuda F6 Oh iya bagi kalian yang belum tahu posisi seperti ini sering disebut dengan pertahanan Berlin ide pertahanan Berlin lebih menekankan perkembangan perwiranya dan akan ada pertarungan yang sangat desyat di tengah papan permainan Oke disini putih melakukan variasi rokade pendek dengan ide membawa raja ke tempat yang lebih aman dan sekaligus menjaga pion E4 jika dimakan oleh kuda kenapa rokade pendek kenapa tidak melindungi dengan pion ke D3 atau kuda C3 karena jalur jebakan fishing pole kali ini adalah rokade pendek jadi jika melindungi dengan pion atau kuda itu namanya sudah bukan jebakan fishing pole lagi dan silahkan lanjutkan permainan seperti biasa Oke kita bahas ketika putih melakukan variasi rokade pendek setelah itu gerakan kuda kalian ke G4 biasanya pemain putih disini akan mengancam kuda dengan pion H3 karena kuda disini akan berbahaya pada nantinya nah disini kalian jangan takut dengan ancaman pion ini silahkan lakukan pengorbanan dengan memajukan pion ke H5 nah jika pion dengan polosnya memakan kuda kita silahkan makan pionnya kembali dan giliran kita mengacam kuda hanya ada dua petak untuk kuda menyelamatkan diri E1 atau H2 kita bahas gerakan pertama yaitu E1 lalu kalian bales saja dengan menteri ke H4 mengancam skagmat di petak H1 dan H2 nah di posisi seperti ini hanya ada satu cara bagi raja untuk menyelamatkan diri yaitu memajukan pionnya ke H3 atau H4 itu sama saja disini kalian jangan terburu-buru untuk mensekak raja putih tapi majukan dulu pion kalian ke G3 menutup jalan kabur bagi raja hitam nah pada gerakan selanjutnya silahkan skagmat putih dengan menteri ke H1 karena tidak ada jalan bagi putih untuk menyelamatkan diri oke kita bahas gerakan kedua putih yaitu kuda H2 silahkan lanjutkan seperti tadi menteri H4 ancaman skagmat di petak H2 jika putih memajukan pionnya silahkan balas seperti tadi tapi disini putih bisa menggerakkan benteng ke E1 memberi celah rajanya untuk kabur silahkan makan kudanya skag raja harus ke F1 dan disini kalian tutup lagi petak pelarian raja dengan kuda D4 selesai sudah putih tidak punya cara lagi untuk menyelamatkan diri atau misal memajukan pion kalian tutup dengan pion putih mensekak dengan gajah makan saja gajahnya nah apapun gerakan putih selanjutnya gerakan menteri kalian ke H1 dan skagmat oke itulah jebakan catur yang bernama The Simple Tribe jika kalian bingung atau ada yang ingin kalian tanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan jika kalian suka dengan video catur seperti ini silahkan klik like dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya adanya salah kata saya mohon maaf salam just lovers terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax